BANG YUL Yang saya ajukan Yang saya dengar Di video itu Sama MKC Kamu mengatakan bahwa batu hitam itu Didebuatkan di kitab Jesaya 60 ayat 6 sampai 7 Apakah kamu masih berkenan tentang itu? Itu yang saya tawarkan sama kamu Apakah batu hitam itu didebuatkan? Sehingga Orang Arab itu menjadi kaya rahnya Karena rahnya kesana Tapi kalau kamu tidak mau Ya itu hakmu Sebagai penginci jalanan Oke ya Tapi kalau kamu Ganti topik Boleh-boleh juga itu Kalau kamu Yul Saya tanya saya Saya belum sampai Iman saya Seperti Muhammad Masih di bawah Muhammad saja Maka saya belum berani minum racun Gitu Tapi kalau murid-murid Yesus Yang sudah dibekali Dengan iman yang lebih tinggi dari Muhammad Boleh dia lakukan itu Maka saya punya standar Jul Jangan kamu coba-coba siapapun Yang minum racun Kalau Keimanannya baru setinggi Muhammad Modern Jul Nah itu standarnya kan Muhammad kita jadikan standar Bolehkah minum racun atau tidak? Kalau Keimanannya baru setinggi Muhammad Jangan coba minum racun Tapi kalau Keimanannya yang lebih tinggi daripada Muhammad Boleh minum racun Itu yang dibekali oleh Yesus Pada waktu itu Kepada murid-muridnya Oke Bang Julia Yang mana yang kita bahas Silahkan lanjut Tidak usah melebar kemana-mana Pasopan Sekarang jawab aja Apakah tanda-tanda Orang yang Percaya kepada kebangkitan Yesus itu Ada pada diri anda Jawab Sudah Saya jawab Tanda-tanda itu Akan diberikan oleh Yesus Kepada murid-muridnya Secara khusus Dia membekali Kepada murid-muridnya Kalau Melibisi Imannya seperti Muhammad Nah Minum racun Tidak menjadi apa-apa Aku sudah katakan Aku belum siap Karena Keimanan saya Baru di bawahnya Muhammad Jul Kipri Maka Jangan coba-coba Jul Kalau imannya baru setinggi Muhammad Jangan coba-coba Minum racun Tanda-tanda itu Tanda-tanda itu Perlah Muhammad Dengan minum racun Itu Maka Bisa kita simpulkan Bisa kita simpulkan Kalau imannya baru setinggi Muhammad Jangan coba minum racun Itu bang Yul Racun Itu bang Yul Gimana dengan Batu hitam Yang kamu Menubuatkan itu Boleh kita lanjutkan Penginjil jalanan Yang Pelesetan Nah Makanya Saya katakan Kalian itu Umat pembohong Umat Pembual Padahal Nyata Dalil ini ada Di kitab Anda Umat Islam Secara menyeluruh Membantu Anda Mengimani Bahwa Ayat Markus 16 Ini Ayat 9 Sama ayat 20 Itu sebagai Ayat palsu Sehingga Anda Tidak perlu Membuktikan Tanda-tanda itu Ada pada diri Anda Atau tidak Tapi Kalian Selalu Mengatakan Bahwa Oh tidak Kitab kami itu Adalah firman Tuhan 100% Ya sudah Kalau firman Tuhan Dan Anda percaya Akan kebangkitan Yesus Maka otomatis Tanda-tanda itu Menyertai kalian Tapi apa yang Kalian Lakukan sekarang Disini ada Cornelius Ada Demian Ada Sopan Ada yang dari Malaysia tadi Yang perempuan itu Semuanya Tidak ada yang Bisa menjawab Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang yang Percaya bahwa Yesus itu Bangkit dari Kematian Satu Bisa berbahasa asing Makan Apa Makan Makan racun Minum racun Tidak mati Kemudian dipatok Ulan Tidak apa-apa Kemudian Menyentuh Menyentuh Orang yang sakit Akan sembuh Tanda-tanda itu Ternyata tidak ada Pada diri Anda Semua Jadi kalian itu Semua adalah Pembohong Pendusta Penyesat Ya Sadarlah Kalian Sudah Aku jawab Dengan Tulung Kas Iya Itu Benar Itu Sangat Benar Tapi Jangan Tetek Apa Kamu Netek Dulu Belum Tetek Itu Atau Netek Kamu Dulu Kan Belum Selesai Netek Akan Diperlengkapi Murid-muridnya Untuk Lebih Beriman Kepadanya Kalau Tidak Beriman Teguh Kepadanya Jangan Coba Jangan Coba Coba Ya Makasih Ambil Standar Kamu Faham Itu Seluruh Umat Islam Ini Kalau Imannya Baru Setinggi Muhammad Nabimu Dari Arab Jangan Coba Minum Racun Kan Sudah Ada Pelakunya Itu Kalau Sudah Imannya Lebih Daripada Muhammad Tidak Apa Apa Sudah Sudah Faham Kamu Itu Kalau Baru Setinggi Kita Kita Ini Apalagi Aku Jangan Coba Jangan Konyol Itu Kamu Kan Konyol Pikiranmu Itu Konyol Tidak Berkembang Konyol Pikiranmu Jel Bagaimana Dengan Batu Hitam Yang Kamu Angkat Itu Itu Yang Penting Kita Jawab Bulundermu Yang Perlu Saya Luruskan Penginjil Jalanan Kalau Itu Sudah Saya Jelas Jangan Coba Kalau Imannya Baru Setinggi Muhammad Modar Kau Usah Mendongeng Lapas Sopan Ya Kuburan Sudah Semakin Dekat Saatnya Anda Menggunakan Sisa Waktu Anda Untuk Sada Dari Kegilaan Kalau Ternyata Tanda Tanda Itu Tidak Menyertai Anda Berhentilah Berdusta Itu Pesan Saya Saya Tidak Mendong Menyatakan Sebenarnya Itu Mungkin Suatu Saat Akan Saya Diperlengkapi Saya Tentu Belum Terbukti Itu Tapi Keyakinan Saya Belum Sampai Masih Di bawah Muhammad Masih Tetap Standarnya Muhammad Oke Kalau Soal Bahasa Bahasa Lain Sudah Terbukti Kalau Tentang Dipatuk Ular Berbisa Sudah Terbukti Tidak Apa-apa Kalau Dipatuk Kalajengking Sudah Terbukti Tapi Kalau Soal Minum Racun Belum Pernah Ada Dicoba Hanya Muhammad Yang Pernah Mencoba Maka Itulah Menjadi Standar Kita Bahayul Aku Tidak Mendongeng Nabi Arabmu Itu Telah Membuktikan Mencoba Maka Itulah Jadi Standar Nabi Muhammad Jadi Standar Karena Cerita Minum Racun Oke Ya Bahayul Aku Tidak Mendongeng Kalau Iman Kita Itu Baru Setinggi Muhammad Jangan Coba Minum Racun Faham Itu Kamu Tidak Berani Mengangkat Blundermu Itu Penginjil Jalanan Jeluk Ibli Ustaz Jeluk Ibli Raja Grup Ini Angkat Blundermu Itu Supaya Saya Telang Lagi Kamu Di Depan Murid Murid Itu Semua Jeluk Ibli Angkat Coba Si Batri Yang Kamu Nubit Silahkan Bang Yul Kita Angkat Lagi Pak Sopan Gak Usah Menggonggong Pak Gak Usah Menggonggong Kalau Ada Tanda Tanda Itu Sudah Selesai Ya Artinya Sia Sia Iman Anda Selama Ini Oke Saya Tidak Menggonggong Apakah Saiman Saya Sudah Setinggi Itu Belum Belum Mungkin Belum Kamu Jangan Lari Dengan Sibat Hitam Supaya Didengarkan Oleh Rayat Rayat Musa Menyul Kamu Sudah Lima Kali Terpelanting Di depan Saya Ini Ini Sanya Nama Kalinya Kamu Di Pelanting Kan Saya Itu Raja Julkifli Raja Group Yang Telah Belunder Lagi Dengan Batu Hitam Itu Ayo Silahkan Kita Angkat Penginjil Jalanan Julkifli M Abbas Telah Mencomot Comot Lagi Ayat Alkitab Jisanya 60 Ayat 6 Sampai 7 Ya Kan Ya Kan Kamu Angkat Coba Disitu Tidak Dikatakan Tinggi Atau Rendah Imannya Seseorang Ya Malah Yesus Mengatakan Jika Iman Benar Maka Kamu Akan Memindahkan Gunung Ya Meski Hanya Sebesar Dijisara Pun Kalau Iman Itu Benar Benar Iman Yang Tepat Kata Yesus Kamu Memindahkan Gunung Bisa Jadi Tidak Ada Cerita Imannya Itu Besar Imannya Itu Kecil Atau Tinggi Atau Tidak Yang Intinya Kata Markus XII Ini Jika Kamu Percaya Yesus Itu Bangkit Dari Kematian Maka Tanda Tanda Itu Akan Menyertai Anda Tapi Ternyata Tanda Tanda Itu Tidak Bisa Anda Tidak Tidak Ada Jadi Mending Tidak 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 Pas Sopan Terima kasih.